Intro Baik, terima kasih banyak Pak Harney dan Pak Bapak semua yang sudah bicara duluan dan saya minta maaf saya agak lambat karena habis terawih baru datang ke sini Sebenarnya PPATK ini adalah satu lembaga yang lahir di era reformasi ini Sebelum reformasi, tokoh yang paling banyak bicara tentang perlunya kita memiliki undang-undang anti pencucian uang anti-money laundering law, itu almarhum Prof. Erman Raja Guguk Bolak-balik di kampus UI itu bicara mengenai ini Pas era reformasi tiba, Pak Erman jadi waseskap dan saya jadi Menteri Kehakiman pada waktu itu Kita mulai mendiskusikan untuk menyusun undang-undang tentang anti pencucian uang itu Dan inilah jikal bakal lahirnya undang-undang PPATK yang pertama tahun 2003 Kami selesaikan, tahun 2002 ya, 2002 kami selesaikan PDPR dan kami seleksi tokoh-tokoh yang akan menjadi pimpinan dan mengusulkan Pak Yunus Hussein ini menjadi ketua PPATK Pada waktu itu beliau di Bank Indonesia kalau tidak salah, ya Pak Yunus Nah, kenapa kita berpikir perlu adanya lembaga PPATK ini Kita ingin memperantas kejahatan sebenarnya Yang sudah begitu banyak Dan ada satu kejahatan yang spesifik di bidang finansial keuangan Yaitu yang disebut dengan pencucian uang itu Nah, pencucian uang ini kan memutihkan uang yang sebenarnya hasil kejahatan Bagaimana uang halal, uang haram dijadikan halal Bagaimana uang hasil pencurian dimasukkan ke sistem seolah-olah menjadi uang yang sah Dan tentu pencucian uang itu tidak berdiri sendiri Ada predikat crime-nya Ada kejahatan yang mengawalinya Sebab kalau uangnya hasil kerja sendiri sesapaya Terus dimasukkan ke bank juga bisa dikatakan itu money laundering Karena memang uangnya uang sah Tapi kalau uang hasil kejahatan Kemudian diputihkan melalui sistem keuangan Masuk ke bank atau dibelikan objek-objek tertentu Real estate dan sebagainya Atau diinvestasikan ke satu kegiatan ekonomi Jelas dia merupakan pencucian uang untuk menutup satu kejahatan Yang dulu kita tidak punya undang-undangnya, tidak punya institusinya Maka kita belajar banyak kepada negara-negara lain Amerika Serikat tentu juga Yang memang telah lama mempunyai undang-undang anti money laundering itu Nah intinya sebenarnya PPATK itu apa yang di luar negeri disebut dengan Apa namanya itu Financial Intelligence Unit Jadi unit intelijen keuangan Jadi memang intelijen Makanya PPATK itu pusat laporan analisis transaksi keuangan Jadi dia memang bekerja itu seperti intelijen Dia mendapat laporan dari bank-bank, dia analisis Dan hasil analisisnya itu dituangkan dalam bentuk laporan Hasil analisis dari PPATK terhadap transaksi keuangan tertentu Yang dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan resmi Dan sebagai hasil laporan dan analisis intelijen Dia tidak bisa dijadikan alat bukti Orang yang belajar hukum paham Saya satu hari dikeroyok oleh orang-orang, mungkin CIA berangkali Ketika ada sidang organisasi konferensi Islam Membahas masalah terorisme Saya balik ke hotel, kok sekelompok orang ngejar-ngejar saya Dan minta saya menangkap Abu Bakar Ba'ashir Dan saya katakan, dasar apa kami menangkap Abu Bakar Ba'ashir? Dia bilang, ini laporan intelijen Saya kata, saya minta maaf, saya Menteri Kehakiman Indonesia Dan kami tidak bisa menangkap orang tanpa bukti permulaan yang cukup Laporan intelijen tidak bisa dijadikan dasar untuk menangkap orang Dan saya kira, langkah saya tegas sekali Bukan saya pro-teroris, enggak Bukan saya pengikut Ustadz Abu Bakar Ba'ashir, tidak Tapi tidak bisa report intelijen CIA misalnya Dijadikan dasar untuk menangkap orang Itu kita senang-menang Karena itu hasil laporan PPATK itu memang dia bersifat rahasia Dia enggak bisa dibuka ke publik Tapi dilaporkan secara periodik setahun sekali kepada Menteri Keuangan, kepada Presiden Tapi hasilnya itu disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti Nah, aparat penegak hukum itulah yang harus melihat Uang money laundering ini kejahatan pokoknya apa Apakah orang ini pedagang narkotika, apakah orang ini korupsi, ataukah orang ini melakukan penyuapan dan lain-lain Nanti diungkap Sebab tidak mungkin ada pencucian uang tanpa ada predikat crime Karena itu dulu kita menyusun undang-undang itu Ada keundangan berbeda Yaitu kalau PPATK itu, kalau cuci uang itu keundangannya polisi Kalau korupsi keundangannya polisi juga, tapi keundangannya KPK Dan saya kira itu baru kasusnya Waudeh Norhayati Di mana KPK mengambil langkah, menyidik, menggabungkan, dan menuntut Waudeh Norhayati Korupsi dan sekaligus dakwaannya itu berlapis-lapis money laundering Dan saya waktu itu, saya turun jadi pengacaranya Karena saya menganggap ini tidak mungkin terjadi Tapi itu dilaksanakan Jadi predikat crime-nya belum dibuktikan Tapi orangnya sudah didakwa Berlapis, melakukan korupsi Dan kemudian mencuci uang Rumahnya disita Kapan dia melakukan korupsinya itu? Ya dia menerima swab jadi anggota DPR Tapi rumahnya yang ada di NTB, kalau tidak salah Dibeli jauh sebelum jadi anggota DPR Ikut disita Wah saya pikir ini luar biasa Yang terjadi pada waktu itu Tapi akhirnya dihukum Jadi yang mengungkapkan itu Seperti yang tadi Pak Johnson katakan Itu sebenarnya penyidik Penyidik itu pada tahap penyelidikan Juga belum bisa mengungkap Tapi ketika sudah masuk ke penyidikan Mulai diungkapkan Namanya siapa, tersangkanya siapa, alat buktinya apa Menjadi terbuka kepada pemerik Nah persoalannya sekarang Yang disebutkan oleh Pak Mahfud 349 triliun Itu pertama persoalannya lah Kok ini dari tahun 2009 sampai 2023 Padahal laporannya itu setiap tahun Dan setiap tahun disampaikan itu kan Presiden, Menteri Keuangan DPR juga Dalam RDP akan menerima laporan itu Kan harusnya melihat Ini ada kejahatan Hasil analisis dari PPATK Ya perintahkan aparat untuk melakukan penyidikan Setiap tahun terima laporan Lakukan follow up Penyelidikan-penyidikan Jangan dikumulasi Selama 14 tahun Baru kemudian secara bombastis Diungkapkan kepada publik Dan pasti akan menimbulkan kehebohan Nah Jadi persoalannya Apakah itu dilarang atau tidak Ya mungkin kita kan mengatakan Seperti yang diuraikan Pak Yunus tadi Dia dilarang kalau menyebutkan nama Menyebutkan spesifik orang tertentu Jadi tidak boleh Tapi apa yang diungkapkan Pak Mahfud itu Tidak menyebut orang Hanya menyebut jumlah Tapi menyebutkan ini terjadi Di Departemen Keuangan Kementerian Keuangan Pajak Dan kemudian Becukai Lalu persoalannya Apa yang ada di benak orang Mendengar itu Kalau sekiranya Pak Mahfud mengumumkan Ini ada 500 triliun Uang hasil narkoba Yang ada di benak orang Luar biasa ini narkoba di negara ini Atau ini ada Apa namanya Transaksi keuangan 100 triliun Ini misalnya dari ISIS Oh ada terorisme Tapi kalau dikatakan Ada 349 triliun Ini Sumbernya adalah Apa Transaksi keuangan yang mencurigakan Terjadi Di Kementerian Keuangan Khususnya Pajak dan cukai Apa yang ada di kepala orang Pertama Pelakunya adalah Aparat Pajak dan aparat Bicukai Kedua Uangnya Predicate prime nya apa Hanya ada dua kemungkinan Dia disuap Oleh pembayar pajak Atau ada orang yang harusnya Bayar biaya dan cukai Atau yang ketiga Memang orang yang bayar pajak Bayar biaya Uangnya ditilep Sama Petugas pajak dan petugas biaya cukai Cuma itu kemungkinan Dan ini dampaknya akan Luar biasa bagi Negara ini Nah Biasanya yang ngomong begini LSM Ya Ya Bukan Pak Mahfud Bukan mengkopol hukam Ada LSM LSM Yang zaman saya menteri Kehakiman Yang memang jualan begini Nanti setelah itu Pergi Singapura Laporan Bos ini Apa namanya Clipping korannya Zaman itu kan belum ada Medsos Nih Clipping korannya Dapat duit Ngomongan Pak Mahfud itu Saya baca koran Hong Kong South China Morning Post Luar biasa Menghantam Indonesia Gara-gara Korupsi yang Menurut mereka Korupsi yang Luar biasa terjadi Kalau dulu ini juga Permainan intelijen Sengaja dibombastiskan Korupsi di Indonesia Supaya Investasi tidak lari ke sini Larinya ke negara lain Itu di Deplu Jepang Saya ingat saya Pada waktu itu Saya bertemu Abe Pada waktu itu Masih menjadi sekretaris kabinetnya Jepang Dia mengatakan Saya yuk sil Ini kita ini Di Parlemen Jepang Ada dua Kekuatan Dalam hal Investasi Jepang Di Asia Satu yang Pro-investasi ke Indonesia Satu yang Pro-investasi ke Tiongkok Dan Indonesia ini Dikerjain terus Dengan isu-isu-isu korupsi Untuk mengalihkan Perhatian publik Jepang Supaya investasi Tidak lari ke Indonesia Lari ke negara lain Nah keumumannya Pak Mahfud ini Investor dalam negeri kan Jadi mikir Gimana kita mau investasi Di Indonesia Nanti kita pajak Ditilep Atau harus sogok Biar cukai Ditilep Jadi sebenarnya tidak menguntungkan Bagi kita Karena di ucapkan oleh seorang pejabat publik Yang berdampak negatif kepada Kepentingan nasional Bangsa kita sendiri Karena sesuatu yang memang Ya biasa jadi jualan Orang swasta kok sekarang Diungkapkan oleh pemerintah Padahal Tadi dikatakan Ini belum tentu Jumlahnya sebesar itu Dan andai pun Memang jumlahnya sebesar itu Belum tentu seluruhnya Adalah money laundering Nah Kalau dikatakan ini Ada 100 triliun Transaksi mencurigakan Hasil Intelijen Intelijen PPATK Kan tidak semua 100 miliar itu betul Penyidik Penyidik lah Baik PPNS Yang ada di Kementerian Keuangan Maupun penyidik Polisi PPATK Kejaksaan Kan belum tentu Ya Saya waktu jadi Asisten Mensesnek Urusan khusus Zaman Pak Harto Ya Setiap tiga hari sekali Saya baca laporan intelijen Ya Setelah itu saya lapor Pak Mordiono Terus benar-benar Ini Kamu bikin aja ringkasnya Kasih Pak Harto Kasih Pak Harto Kita baca kok Waktu saya jadi Mensesnek Saya baca juga Laporan intelijen Tapi kan Tidak semua laporan Pak Kinn waktu itu ya Itu kita tindak lanjuti Enggak Pak Harto juga enggak semua Seluruhnya digunakan Jadi Hasil Laporan intelijen itu Bukan merupakan alat bukti Bukan dasar melakukan tindakan Tapi dia membuat Orang Aware Akan sesuatu Nah begitu Jadi Mestinya dengan hasil laporan Dari PPATK itu KPK Polisi Jaksa Penyidik Kemudian PPNS Itu menjadi aware Cuma diselidiki Nah Serta diselidikan Dari PPATK Yang ada bilang 100 triliun Hasil nakoba itu Tanya-tanya betul Yang betul Cuma 50 triliun Bisa jadi Nah jadi Saya kira memang Kegaduhan-kegaduhan Seperti ini Tidak ada banyak Manfaatnya Bagi kepentingan Bangsa dan negara Kecuali dia menjadi Konsumsi politik Kalau konsumsi politik Ya gaduh-gaduh Bikin begitu ya Setelah itu Apa yang kita dapat Tapi dalam upaya kita Menciptakan PPATK itu Memberantas kejahatan Khususnya kejahatan Percucian uang Itu menjadi Tidak tercapai Nah karena itu Memang mau tidak mau Kita harus evaluasi Kembali Sebenarnya ya Jadi lembaga yang lahir Di awal reformasi Setelah jadi Kok begini ya Jadi kami ini Sebenarnya Kayak arsitek Saya juga nyusun Undang-undang KPK Undang-undang PPATK Undang-undang jabatan notaris Undang-undang advokat Tapi setelah jadi Advokatnya berkelaim lulu Tidak bisa habis Nah itu sama Pak Jontron Jadi Saya itu Kadang-kadang seperti arsitek Itu menggambar sesuatu Setelah jadi Kok saya bingung Kok jadi begini bangunannya Nah Itu juga lah Apa namanya Terjadi dengan Itu semuanya Undang-undangnya lahir Di zaman saya Menteri Kehakiman Ya PPATK Advokat Jabatan notaris Semua itu Masuk Apa namanya Undang-undang KPK Undang-undang kejaksaan Segala macam itu Tapi Saya kira memang Kita harus menata ulang Apa namanya Sistem kita Karena awal kita Reformasi itu Kita mau mengatakan Kita menghentikan Kultus individu Dan kita lebih percaya Kepada sistem Sistem harus kita bangun Jadi Saya waktu itu ingat Pidato dimana-mana Tahun 98 99 itu Dalam sistem yang kuat Saya katakan Itu orang jahat Akan Dipaksa Menjadi orang baik Sebaliknya dalam sistem yang buruk Orang baik terpaksa Jadi orang jahat Ya Capek saya ngurusin KTP Bolak-balik Bolak-balik Pimpong sana Pimpong sini Akhirnya saya datang Boom Kapan KTP saya selesai Bisa selesai hari ini Bisa Pak Berapa harus bayar Satu juta Nih saya bayar sejuta Kan saya bukan orang jahat Tapi saya terpaksa Jadi orang jahat Oleh sebuah sistem yang buruk Tapi kalau sistem itu Kuat dan baik Ya Orang jahat Ya Dia dipaksa jadi orang baik Orang disini gak pernah antri Saya enak-enaknya aja Coba aja kalau dia pergi ke Singapura Ya Mau gak mau dia harus antri Karena dia paksa Ya Disini dia merokok sembarangan Coba dia pergi ke Tokyo Ya Dia jadi orang baik Jadi sistem Memaksa orang jahat Jadi orang baik Tapi dalam sistem yang buruk Orang yang baiklah Yang terpaksa Orang Dalam sistem yang buruk Ya Orang baiklah Yang terpaksa Jadi orang jahat Ya saya kira Setelah reformasi 20 tahun sekarang ini Masih kita pikir ulang Ya Ini kalau Pak Fahri tadi Bicara pemilu Kita pemilu lagi nih Sebentar lagi Ya Pemilu yang bagaimana Pemilu yang Parlamentary thresholdnya 4% Presidensial thresholdnya 20% Ya Artinya Kita capek-capek pemilu Itu tidak akan mengubah apa-apa Karena pemilunya tetap aja Pemilu yang Mempertahankan sistem yang seperti ini Jadi saya pikir memang Harus kita reformasi ulang Kita tata kembali Termasuk UD45 kita itu Setelah amandemen Banyak sekali bolong-bolongnya Dan banyak sekali Potensial Krisisnya Dan itu bisa lebih Lebih buruk Daripada Apa namanya UD45 sebelum amandemen UD45 sebelum amandemen itu Banyak bolong-bolongnya Tapi dia ditutupi Dengan tap-tap MPR Nah sekarang ini UD45nya bolong-bolongnya Begitu banyak MPRnya gak bisa bikin tap Ngeri keadaan ini Masuklah yang saya katakan Misalnya UD45 itu tugas mengatakan Bahwa pemilu 5 tahun sekali Ya kan Pemilu itu memilih DPR DPRD DPD Presiden Wakil Presiden DPR ini akan berakhir Tanggal 1 Oktober 2024 Presiden akan berakhir Tanggal 20 Oktober 2024 Saya tahu Pemilu tidak bisa dilaksanakan Misalnya ada bencana alam Ada megatrust Ada pandemi Yang tidak bisa diatasi Ada pemberontakan Dan kerusuhan Yang tidak bisa diatasi Jam 12 malam Tanggal 24 Tanggal 20 Oktober Jokowi KM Aruf Bukan Presiden Wakil Presiden lagi Besok dia muncul di TV Orang melambah Pak bukan Presiden lagi Pak Negara ini Seos Dulu bisa diatasi Ya MPRS Bisa menunjuk Pejabat Apa namanya Presiden Pengemban SuperSmart Jadi pejabat Presiden Walaupun mungkin kita ketawain Waktu itu Tapi secara sistem Dia bisa mengatasi Situasi krisis Ya Bisa memperpanjang Jabatan Presiden Tapi sekarang ini Siapa yang bisa memperpanjang Jabatan Presiden Siapa yang bisa nunda pemilu Tidak ada secara institusional Dan negara ini serius Dalam keadaan krisis Yang Kalau tidak kita Pikirkan Menyelamatkan bangsa dan negara ini Saya kira Hancur negara ini Ya Dan orang-orang idealis-idealis Seperti Bapak-bapak ini semuanya Yang ikut bertanggung jawab Bagaimana kita Dengan idealisme Kemampuan intelektual Yang kita miliki Barangkali Masih punya suara Untuk memperbaiki Negara ini Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!